Intro Ya kembali lagi bersama dengan Mas Bejo di iBejo Channel Kali ini Mas Bejo ada di dealer Smart Vespa Jember Dan kali ini yang akan Mas Bejo bikinkan videonya adalah Perbandingan 2 Vespa 150 Yaitu Vespa Sprint 150 Dan Vespa GTS 150 2 motor yang meskipun sesinya 150 tapi secara jerawan itu beda pertama Terus kedua dari segi bodinya itu beda Jenis-jenisnya itu beda Dan yang pastinya harganya itu beda Harganya itu selisihnya antara GTS dan Sprint Yang akan Mas Bejo bikinkan videonya ini adalah sekitar 25-30 juta Kenapa Mas Bejo bilangnya 25-30 juta Karena untuk video kali ini tidak seperti biasanya Jadi Mas Bejo agak lebih detail Tentang macam-macam Vespa Sprint itu ada apa saja Tipenya ada berapa saja Begitu juga sebaliknya dengan yang Vespa GTS 150 Yang belum subscribe Mas Bejo Monggo di subscribe di iBejo Channel Yang sudah subscribe Mas Bejo akan ucapkan matur nuwan dan terima kasih Kita langsung saja videonya tentang perbandingan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan Antara dua Vespa andalan dari Vespa Matic atau Vespa Indonesia kali ini Kita mulai dari segi jerawan dan mesinnya ya Jadi kalau untuk mesin dua motor ini Meskipun sama-sama 150 cc Tapi ada beberapa hal detail yang berbeda Yang pertama kalau untuk Sprint Sprint ini kan tulisannya 150 Cuman secara detailnya Ini adalah 154,8 cc Dengan teknologi iGAD Single Cylinder Empat Stroke ya Atau empat tag Dan tiga katuk teman-teman Atau tiga Vespa Itu untuk mesin yang ada dan disematkan di Sprint ya Entah itu yang Sprint yang biasa maupun Sprint yang S Itu sama sekali berbeda Meskipun sama-sama 150 dengan Vespa GTS Kenapa? Dan ada apa dengan Vespa GTS ini? Vespa GTS Meskipun namanya adalah GTS 150 Cuman secara detailnya itu adalah 155 cc Kita ulangi lagi ya Adalah 155 cc Jadi kalau untuk Sprint itu adalah 154,8 Kalau untuk yang Vespa GTS adalah 155 cc Itu yang pertama Yang kedua teknologinya adalah iGAD Single Cylinder Empat Stroke Dan empat katuk teman-teman Jadi teknologinya itu empat katuk Atau empat valves Yang Sprint itu kan tadi Tiga katuk ya Jadi kalau ini atau GTS ini adalah empat katuk Dan sudah dilengkapi dengan Start and Stop System Nah itu perbedaan mesinnya Jadi keluatannya kok sama Vespa 150 cc Tapi harganya kok solusinya puluhan juta Ya perbedaan secara mesinnya itu seperti itu Dengan hal-hal yang terjadi Dan Mas Bujo katakan tentang engine-nya atau mesinnya Ini kalau untuk GTS ini Menyematkan pada motornya Yaitu torsi maksimumnya itu juga lebih tinggi pastinya Yaitu 15 Nm per 6.500 RPM Itu sangat berbeda dengan yang Sprint Yang secara torsi maksimumnya adalah 12 Nm per 5.000 RPM Nah itu perbedaan pada kedua motor ini Yang ada disematkan pada tipe-tipanya Ini tak kasih catatan lagi Kalau untuk mesin ya Itu untuk GTSnya yang tak katakan itu juga berlaku atau sama persis dengan GTS yang Super Spot maupun GTS yang klasik Untuk perbedaan yang selanjutnya pada dua motor ini Yaitu pada kaki-kakinya teman-teman Yaitu pada ukuran ban Kalau ukuran ban hampir sama ya Yang pastinya adalah pada pengeriman Nah jadi kalau untuk yang Sprint Itu cakramnya depan saja Ukurannya 220mm dan ABS Yang belakang masih menggunakan trommel Itu perbedaan yang bisa dilihat dan ketara banget ya Karena kalau untuk yang GTS Entah itu yang Super Spot, Super Spot ataupun yang klasik Itu cakram depan belakang dan masing-masingnya menggunakan 220mm ABS ASR Jadi secara pengereman pada kaki-kakinya itu berbeda banget Jadi cakramnya itu depan belakang Nah itu secara sekilas yang mas Bijo sampaikan tentang kaki-kaki dan mesinnya seperti itu Dan hal yang begitu signifikan juga Yaitu pada kapasitas tanki BBM Jadi kalau untuk tanki BBMnya GTS Meskipun CC-nya lebih besar Terus cakramnya itu depan belakang Tapi secara full kapasitas BBMnya itu hanya 6,5 liter GTS ya itu 6,5 liter Karena apa? Karena kalau untuk yang sprint Untuk sprint itu Kapasitas tanki BBMnya adalah 7 liter teman-teman Jadi kapasitas tanki BBMnya itu 7 liter Lebih banyak sprint pastinya Kalau untuk emisi Euro 3 itu sama lah Ibaratnya ya sama persis diantara keduanya Lalu pada jenis-jenis Kita mulai pada jenis-jenis dan tipe pada masing-masing motor ini Kita mulai dari untuk yang sprint ya Jadi kalau untuk yang sprint Sprint itu ada dua tipe Yaitu sprint yang biasa Atau sprint 150 dengan sprint S150 Ada S-nya teman-teman Jadi kalau untuk sprint itu ada dua tipe Saja Yang perbedaannya Yaitu yang sangat ketara banget Adalah kalau untuk yang ada di video ya Yaitu pada list di lampu-lampunya Di bodinya Di ujung dasi Dan segala macamnya Itu kombinasinya warnanya warna krum Warna krum pada Vespa yang pastinya lebih murah Daripada sprint yang S Karena kalau untuk yang S Itu sepionnya hitam Yang diwakili warna putih ya Yang ada di video Ujung dasinya warna merah Dan di list body samping-sampingnya Itu warnanya hitam Nah itu juga hampir sama dengan GTS Karena GTS ada dua juga Cuman bedanya pada penamaan namanya Jadi kalau untuk yang sprint kan Cuma sprint 150 Sama sprint S150 Kalau untuk GTS Ini yang biasa Atau yang tipe standarnya Itu namanya adalah Vespa GTS klasik Teman-teman Yang secara list Bodinya Sepionnya Dan di ujung dasinya Hampir semuanya itu warnanya krum Jadi yang tipe standarnya Itu namanya klasik Dan ada warna krumnya Sedangkan kalau untuk yang GTS Yang versi tertinggi Untuk S150 Adalah Vespa GTS Super Sport Yang secara list body Sepionnya Pada apapun Nah ya Itu kombinasinya hitam Dan kalau yang ada di video ini kan Untuk Super Sportnya Warnanya itu hitamnya Hitam Dove Dengan ujung Dasinya warnanya itu Warna orange Nah itu Ciri khas-ciri khas Yang bisa kita dapatkan Di antara keduanya Jadi sebenarnya Kalau kita lihat Tarik ya Lebih jauh lagi Sebenarnya sama saja Jadi kalau untuk yang Vespa Sprint Maupun GTS Itu sama Yang menyamakan itu apa Mas Bijau Ya itu kalau untuk Yang tipe standarnya itu Kombinasinya krum Entah itu yang Vespa Sprint Maupun yang GTS Sedangkan untuk Tipe tertingginya Itu kombinasinya Warnanya itu Warna hitam Yang Vespa Sprint S Maupun Vespa Yang GTS Super Sport Nah terus habis itu Hal-hal yang Bikin mahal Pada Vespa GTS Ini tak Tengah re lagi lah ya Untuk Vespa GTS ini Selain pada Cakramnya dua Mesinnya itu Lebih powerful Bodinya juga Lebih gampot Dan nyaman buat touring ya Yaitu pada Teknologinya Ini memang Sangat pol-polan banget Jadi kalau untuk Vespa GTS Atau new GTS 150 Yang terbaru Yang hadir di akhir Tahun 2023 Kemarin Sudah dilengkapi Dengan berbagai Macam fitur yang luar biasa Yang sangat Ketara banget Adalah pada Kontaknya Atau anak kuncinya Sudah menggunakan Smart Key Jadi pakai remote Jadi ini merupakan Vespa Matic pertama Yang menggunakan Remote lah ya Yaitu Vespa GTS Itu sendiri Jadi Vespa GTS Yang Super Sport Maupun yang klasik Sudah menggunakan Smart Key Selain itu Juga ciri khas Dari keduanya Yaitu pada Sepionnya Sepionnya Lebih kecil Bisa terlihat Sepion lebih kecil Lebih Apa ya Lebih visioner Lebih modern Daripada GTS Yang sebelumnya Hal itu Tidak kita dapatkan Kepada Vespa Sprint Karena Vespa Sprint Masih sama saja Dengan tahun-tahun Yang sebelumnya Yaitu Masih menggunakan Anak kunci Tapi tidak usah khawatir Anak kuncinya Menggunakan Anak kunci Yang immobilizer Jadi anak kuncinya Immobilizer Pada Vespa Sprint Dan Jika kalian Ada yang belum Tahu Cara Mengoperasikan Immobilizer Dan Apa itu Immobilizer Mas Pijak akan Jelaskan singkat Sebentar lagi Katanya Ini anti-maling Maksudnya Gimana Mas Pijak Anti-maling Di dalamnya Ini ada Immobilizer 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 Untuk baca Antena Yang ada Di dalam Sini Jadi Setiap Setiap Vespa Dan kontak Beda-beda Beda Beda kode Makanya Kenapa Tidak bisa Dimaling Antitif Antitif Karena Setiap Kontaknya Ada kodenya Masing-masing Ada kodenya Masing-masing Ada Emang yang cocok Buat Masukin Tapi Tidak bisa Hidup Tidak bisa Hidup Jadi Meskipun Ceklek Tidak bisa Hidup Karena Yang kebaca Itu Beda Beda Itu Dengan Berbagai macam Hal Perbedaan Perbedaan Bodi Dan segala Macemnya Dua motor Ini Pastinya Harganya Itu Berbeda Jadi Kalau Untuk Yang Sprint Untuk Sprint Itu Kan Ada Dua Yaitu Kalau Untuk Yang Green Materia Yang Ada Di Video Atau Sprint Yang Biasa Di Awal Bulan April Ini Itu Harganya Adalah 59 Juta Pas Jadi Untuk Sprint Yang Standar Yang Bukan S Itu 59 Juta Pas Ota Jember Dan Sekitarnya Sedangkan Kalau Untuk Sprint S Yang Diwakili Yang Warna Putih Yang White Innocenza Itu Harganya Adalah 62 Juta 300 Ribu Rupiah Atau Selisihnya Sekitar 3 Juta 2 3 Juta 300 Lebih Mahal Daripada Sprint Yang Versi Standar Sedangkan Kalau Untuk GTS GTS Yang New Yang Klasik 150 Yang Warnanya Hitam Glossy Itu Harganya Adalah 84 Juta 800 Sedangkan Kalau Untuk Yang Superspot Yang Warnanya Dove Yang Versi Tertinggi Itu Harganya Adalah 90 Juta 550 Untuk Keterangan Lebih Lanjut Kalian Bisa Hubungi Nomornya Mas Rendra Sudah Tak Cantumkan Dari Awal Tentang Apa Namanya Tentang Harga Dan Segala Macemnya Kalian Bisa Hubungi Nomornya Mas Rendra Lalu Pada Bodinya Kalau Kalian Pengen Tau Lebih Jelas Lagi Ya Yaitu Kalau Untuk Sprint Itu Secara Panjang Dari Bodi Dan Segala Macem Perbandingannya Kalau Untuk Sprint Itu Panjang Itu Sekitar 1 334 Sedangkan Kalau Untuk Yang GTS Itu Adalah 1 385 Selebihnya Ya Seperti Yang Mas Benjo Jelaskan Dari Awal Tentang Perbedaan Perbedaan Yang Ada Di Video Dengan Segala Macem Hal Yang Mas Benjo Katakan Dan Berbagai Macam Hal Juga Perbedaan Dan Persamanya Kalian Milih Mana Di Antara Keduanya Atau Suka Yang Mana Tulis Di Kolom Komentar Di Bawah Mungkin Cukup Ya Sampai Ketemu Di Video Mas Benjo Selanjutnya Mohon Maaf Kalau Ada Seselah Kata Banyak Pastinya Karena Mas Benjo Nyalah Manusia Biasa Temat Salah Gilap Dan Lupa Dan Kesempurnaan Hanya Milih Awas Banahu Ata'ala Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Di Matur Nuon Terima Makasih